Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 14, bagian 27. Dengan tenang saja bagaikan tidak pernah terjadi sesuatu, pria dimelenggang, menuju ke perkampungan Jatikusumo yang telah ditinggalkan selama kurang lebih dua bulan itu. Ketika dia memasuki perkampungan dia mendengar dari para murid di situ bahwa kedua kakak seperguruannya, Maheso Seto dan Rahmini, telah kembali. Demikian pula adik seperguruannya. Cangak Awu sudah tiba kembali. Dengan sikap tenang dan biasa saja dia lalu menghadap Bagawan Sindu Sakti dan tiga orang murid yang lain juga sedang menghadap guru mereka itu. Setelah menerima semelah dari priadi, Bagawan Sindu Sakti berkata kepada priadi, nah, ini priadi sudah pulang. Bagaimana hasilmu mencari Sutejo priadi menoleh kepada Cangak Awu dan berkata, Maaf, Bapak Guru. Setelah berpisah dari adik Cangak Awu untuk berpencar mencari Sutejo, saya telah melakukan perjalanan jauh mencari-cari, akan tetapi tidak menemukan jejak Sutejo, juga tidak dapat bertemu kembali dengan adik Cangak Awu. Karena itu, saya lalu kembali saja untuk melapor kepada Bapak Guru dan ternyata adik Cangak Awu telah berada di sini. Cangak Awu berkata kepada priadi, ah, kakang priadi, kalau saja kita tidak berpencar, tentu kita berdua sudah dapat menundukan Sutejo dan mungkin sekali sudah dapat merampas kitab bajra kirana yang berada padanya, ah, benarkah, adik Cangak Awu? Engka sudah bertemu dengan dia tanya priadi. Cangak Awu, ceritakanlah kembali pengalamanmu agar priadi mengetahuinya, kata bagawan sindu sakti. Cangak Awu lalu bercerita. Cangak Awu melakukan perjalanan seorang diri keluar masuk kota dan dusun, naik turun gunung dan keluar masuk hutan. Pemuda perkasa yang bertubuh tinggi besas ini menuju ke daerah Mataram. Di sepanjang perjalanan dia pun bertanya-tanya, barangkali ada orang yang pernah melihat atau mengenal Sutejo yang dicarinya. Namun semua usahanya sia-sia belaka telah sebulan lebih dia merantau tanpa hasil. Pada suatu pagi, karena perutnya terasa lapar, ketika melihat sebuah warung nasi di dalam sebuah dusun yang cukup besar dan ramai, dia pun masuk ke dalam warung nasi itu, dan memesan nasi pecedan air minum. Warung itu telah penuh tamu yang duduk berjajar di bangku panjang dan mereka sedang bercakap-cakap dengan asiknya. Memang hebat sekali pemuda, itu. Dengan satu tangan saja dia mampu menahan kuda yang sedang kabur, kata seorang yang bertubuh, kurus. Kalau tidak ada dia, tentu putra kidemang itu dapat celaka kata yang lain, yang matanya lebar. Hebatnya, dia tidak mau menerima hadiah dari kidemang kata yang lain lagi. Ya, padahal melihat pakaiannya, dia bukanlah seorang pemuda yang kaya, agaknya seorang pemuda petani biasa saja, Akan tetapi jelas bukan orang daerah ini karena di antara kita tidak ada yang mengenalnya, katanya dia mengaku namanya kepada kidemang. Betulkah? Siapa nama pemuda itu? Tanya seseorang yang agaknya tidak menyaksikan sendiri peristiwa itu. Namanya Sutejo, hampir saja nasi yang tertelanjang. Lancangak Awu membuatnya tersedak ketika dia mendengar kalimat, terakhir ini. Sutejo? Dia segera menoleh ke arah orang yang menyebutkan nama itu dan bertanya. Kisanak, dimanakah terjadinya peristiwa itu karena yang bertanya seorang pemuda tinggi besar yang asing bagi mereka, orang itu menjawab dengan gembira. Karena dah menyaksikan peristiwa itu, maka dia merasa bangga untuk bercerita. Terjadi baru saja di luar dusun ini. Puteraki demang gedangan yang usianya baru lima tahun, ketika menunggang kudanya yang besar, tiba-tiba dilarikan kuda itu yang membeda lentah mengapa. Kami semua merasa ngeri dan tidak dapat berbuat sesuatu. Akan tetapi tiba-tiba seorang pemuda meloncat dari samping, menyambar kendali kuda dan dengan sentakan tangan kirinya yang kuat kuda itu dipaksa berhenti dan puteraki demang selamat, dan penolong itu bernama Sutejo demikianlah menurut pengakuannya ketika dia ditanyaki demang. Dia tidak mau menerima hadiah apapun, bagaimana rupa dan perawakannya tanya pula Cangat Awu. Dia masih muda, paling banyak 22 tahun usianya, wajahnya tampan kulitnya kuning dan perawakannya sedang dan tegap, jawab pencerita itu. Cukuplah sudah bagi Cangat Awu. Dia sudah pernah bertemu dan melihat bagaimana rupa dan perawakan Sutejo dan gambaran itu cocok benar dengan apa yang diceritakan orang itu. Kemana sekarang Sutejo itu pergi tanyanya lagi dengan suara sambil lalu seolah tidak ada maksud lain dalam pertanyaannya kecuali tertarik dan ingin tahu. Begitu Kiedemang dan orang-orang datang mengerumuninya, orang itu langsung pergi meninggalkan tempat itu menuju ke barat, Cangat Awu lalu membayar harga nasi dan minuman, kemudian keluar dari warung itu. Dengan langkah lebar dan cepat dia lalu keluar dari dalam dusun dan setelah berada di luar dusun yang sunyi, dia lalu mengerahkan Aji Harina Legawa dan berlari cepat seperti terbang menuju ke barat untuk mengejar orang yang bernama Sutejo seperti diceritakan orang dalam warung nasi tadi. Setelah dia tiba di luar sebuah hutan, di atas jalan yang sunyi sepi itu di depan dia melihat seorang pemuda sedang berjalan dengan tenang. Melihat ini, hatinya merasa girang bukan main dan dia mempercepat larinya sehingga sebentar saja dia sudah dapat menyusul pemuda itu. Dia mendahulunya, menengok dan segera mengenal Sutejo yang pernah dilihatnya ketika dia dan dua orang kakak seperguruannya berkunjung kepada pokan yang gurunya resi limut manik. Dia lalu berhenti dan menghadang. Sutejo tadinya merasa heran ada seorang laki-laki muda tinggi besar menghadang di tengah perjalanannya. Akan tetapi segera dia mengenal pemuda tinggi besar itu. Dia mengenal Cangak Awu yang mendatangkan kesan baik dalam hatinya karena pemuda raksasa itulah yang dulu mencegah Maheso Seto dan Rahmini yang hendak menyerang dia dan Puteri Wan dan Sari. Adi Sutejo, engkau masih mengenalku tanya Cangak Awu dengan suaranya yang lantang. Sutejo tersenyum ramah. Dia membungkuk untuk menghormati pemuda tinggi besar itu dan berkata lembut, Tentu saja aku masih mengenalmu, kakang Cangak Awu. Sungguh kebetulan sekali kita dapat saling bertemu di sini, bukan kebetulan, Adi Sutejo. Aku memang sengaja mengejarmu. Di dusun belakang sana aku mendengar tentang engkau yang menyelamatkan Putra Demang. Untung engkau menyebutkan namamu sehingga mereka tahu bahwa yang menolong Putra Demang adalah seorang pemuda bernama Sutejo. Karena aku memang sedang mencarimu, maka mendengar cerita penduduk dusun itu aku segera mengejar dan menyusulmu, Kakang Cangak Awu, mengapa engkau mencari aku? Ada kepentingan apakah, kakang? Apa yang dapatku bantu untukmu Adi Sutejo? Engkau seorang yang berwatak satya, hal ini terbukti ketika engkau menolong dan menyelamatkan Putra Demang tanpa mau menerima hadiah. Aku peraca bahwa engkau seorang yang berbudi baik. Karena itu, engkau pun tentu akan tunduk kepada perintah para pini sepuh. Aku mencarimu karena diutus oleh Bapak Guru Bagawan Sindu Sakti. Beliau sebagai Ketua Jatikusumo memerintahkan aku untuk mencarimu, ada maksud apakah Paman Bagawan Sindu Sakti mencariku? Kakang Bapak Guru Bagawan Sindu Sakti minta agar engkau suka menyerahkan Kitab Bajra Kirana kepadaku untuk diaturkan kepadanya, akan tetapi, harap jangan membantah dulu, Adi Sutejo dan dengarkan kata-kataku. Ketahuilah bahwa Pecut Sakti Bajra Kirana dan Kitab Pelajarannya merupakan pusaka perguruan Jatikusumo dan harus berada di perguruan Jatikusumo sebagai pusaka yang dikeramatkan. Juga Pecut Sakti Bajra Kirana menjadi lambang kebesaran perguruan Jatikusumo. Karena sekarang yang menjadi Ketua Jatikusumo adalah Bapak Guru Sindu Sakti, maka sudah sewajarnya lah kalau beliau minta agar pusaka itu diserahkan kepadanya. Engkau yang hanya murid tidak berhak memilikinya. Oleh karena itu, Adi Sutejo, aku minta dengan hormat dan sangat atas pengertianmu dan suka menyerahkan kitab itu dengan sukarlah hati kepadaku untuk ku sampaikan kepada Bapak Guru, melihat sikap dan mendengar ucapan Cangak Awu yang lembut, Sutejo agaknya juga tidak ingin memanaskan suasana dan ingin mengajaknya bicara baik-baik. Marilah kita duduk di bawah pohon itu dan bicara dengan santai bertukar pikiran, Kakang Cangak Awu, Cangak Awu mengangguk dan keduanya lalu berjalan menuju ke bawah sebatang pohon waru yang teduh dan duduk di atas batu besar. Setelah duduk berhadapan, Sutejo berkata, Kakang Cangak Awu, aku gembira sekali bertemu denganmu karena sesungguhnya di antara kita masih ada pertalian saudara seperguruan dan walaupun tidak secara resmi aku menjadi murid aliran Jatikusumo. Apa yang kau katakan tadi benar sekali? Engkau diutus gurumu dan tentu saja engkau harus menaatinya. Memang sebagai seorang murid Jatikusumo, walaupun tidak resmi dari perguruan Jatikusumo, aku harus menghormati dan taat kepada perintah ketua Jatikusumo, yaitu Paman Bagawan Sindu Sakti. Kalau saja aku mendapatkan kitab bajerakirana dari tangan orang lain, atau menemukannya, maka tentu akanku serahkan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah Paman Bagawan Sindu Sakti. Akan tetapi, Kakang, coba pertimbangkan baik-baik. Aku menerima kitab itu dari tangan mendiang E.R. Silimut Manik sendiri. Dia memberikan kitab itu kepadaku, bahkan mengutus aku untuk merampas kembali pecut sakti bajerakirana dari tangan Paman Bagawan Jaladara. E.R. Silimut Manik sendiri yang meninggalkan pesan terakhir sebelum kematiannya bahwa pecut dan kitabnya diberikan kepadaku. Oleh karena itu, maka kitab ini adalah milikku dan menjadi haku. Kalau ku serahkan kepada orang lain, berarti aku mengingkari pesan terakhir Seng R. Silimut Manik, jadi tegasnya tidak akan kau berikan kitab bajerakirana itu kepadaku, Adi Sutejo Sutejo menggeleng kepalanya. Menyesal, sekali tidak, Kakang. Tidak akan ku berikan kepadamu, kepada Paman Bagawan Sindu Sakti atau kepada siapapun juga, hemcangak awu bangkit berdiri, tubuhnya yang tinggi besar itu berdiri dengan kaki terpentang, tangan kirinya bertolak pinggang, sikapnya gagah sekali, seperti Raden Warkudoro. Sepasang matanya mencorong dan dia berkata dengan suaranya yang lantang. Adi Sutejo, engkau tentu tahu akan beratnya seorang murid melaksanakan perintah gurunya, suatu kewajiban yang kalau perlu dilaksanakan dengan taruhan nyawa. Bapak Guru telah memberi umu wenang kepadaku untuk mempergunakan kekerasan apabila engkau tidak mau menyerahkan kitab bajerakirana dengan baik. Dan penolakanmu ini memperkuat dugaan kami bahwa engkau telah bersekutu dengan dia jengwan dan sari membunuh Eh yang resi limut manik dan mencuri pusaka dan kitab, Sutejo melompat berdiri, alisnya berkerut mendengar tuduhan berat itu. Kakang cangak awu apa yang kau tuduhkan ini? Sungguh fitnah keji, aku dan dia jengwan dan sari tidak membunuh Eh yang resi limut manik membunuh atau tidak, Dengan tidak mau menyerahkan kitab bajerakirana yanai menjadi pusaka jatiku sumo, berarti engkau sudah menjadi seorang murid yang hianat. Adi Sutejo, tidak perlu banyak cakap lagi. Kau serahkan kepadaku atau tidak kitab itu? Tidak, kakang cangak awu, berani engkau melawan aku Aku sama sekali tidak bermaksud untuk melawanmu, kakang cangak awu, akan tetapi kalau engkau memaksa, aku harus membela diri Bagus! Sambut seranganku cangak awu sudah menerjang dan begitu menyerang dia sudah menggunakan aji gelap musti Karena dia dapat menduga bahwa Sutejo tentu merupakan lawan yang tidak lemah karena dia telah mempelajari ilmu-ilmu aliran jatiku sumo Menghadapi serangan ini, terpaksa Sutejo melakukan perlawanan Dia cepat mengelak ke kiri Akan tetapi celakannya itu disambut dengan tendangan kaki cangak awu yang besar dan panjang Wuuut kembali Sutejo mengelak Ketika serangan susulan terus mengejarnya secara bertubi-tubi, dia mengelak sampai lima kali dan ketika kembali Cangak awu melancarkan pukulan dengan aji gelap musti, dia pun menangkis dengan aji yang sama Akan tetapi karena dia tidak ingin melukai kakak seperguruannya itu, maka Sutejo hanya mengerahkan sebagian saja dari tenaganya Wuuut, des, dua pasang telapak tangan yang sama-sama mengandung tenaga sakti itu bertemu di udara Dan akibatnya, tubuh kedua orang muda itu terdorong ke belakang sampai lima langkah Diam-diam Cangak awu terkejut Kiranya Sutejo telah memiliki tenaga sakti yang mampu menandinginya Akan tetapi Sutejo yang tidak ingin berkelahi dengan Cangak awu, melompat jauh ke belakang Selamat tinggal, kakang Cangak awu Aku tidak ingin bertanding denganmu katanya sambil berlari meninggalkan tempat itu Nanti dulu, Sutejo Berikan kepadaku dulu kitab bajra kirana Cangak awu mengejar Kelak pada suatu hari aku akan menerangkan sendiri kepada paman bagawan sindu sakti teriak Sutejo dan dia mempercepat larinya Keduanya berkejaran dan menggunakan aji harina legawa Akan tetapi, Sutejo telah menghilang ke dalam hutan dan tidak dapat ditemukan Cangak awu yang terpaksa keluar dari hutan Setelah beberapa lamanya dia mencari-cari dalam hutan itu tanpa hasil Demikianlah, kakang priyadi, aku tidak berhasil menangkapnya Hutan itu lebat sekali dan dia telah menghilang Aku merasa menyesal sekali Kalau saja engkau ada bersamaku, tentu kita berdua akan dapat menangkapnya Cangak awu mengakhiri ceritanya Akan tetapi andai kata aku ada dan kita berhasil menangkapnya Belum tentu kitab bajra kirana berada padanya Mungkin telah dia sembunyikan, kata priyadi Biarpun ada kemungkinan demikian Akan tetapi kalau kita sudah menangkapnya Kita dapat mengancam dan memaksanya untuk menunjukkan di mana adanya kitab itu dan menyerahkannya kepada kita Bantah Cangak awu Suaranya menunjukkan kekesalan hatinya bahwa karena dia berpencar dari priyadi Maka dia tidak dapat menangkap Sutejo Maafkan aku, Adi Cangak awu Siapa tahu sebelumnya bahwa secara kebetulan engkau dapat bertemu dengan Sutejo Yang aku herankan, bagaimana dia dapat menandingimu kata priyadi Kami hanya bertanding selama beberapa jurus saja dan dia sudah keburu larikan diri ke dalam hutan Aku yakin kalau kami bertanding terus, aku akan mampu mengalahkannya Sudahlah, hal yang sudah lewat tidak perlu disesalkan lagi Betapapun juga Sutejo tidak dapat menghilang begitu saja dan pada suatu waktu kita tentu akan dapat menemukannya dan memaksanya mengembalikan kitab bajra kirana kepada jatiku sumo, kata bagawan sindu sakti Sekarang, sebaiknya kalau engkau ceritakan lagi pengalamanmu membujuk Puteri Wandansari, Maheso Seto, agar priyadi juga mengetahuinya Baiklah Bapak Guru, sungguh pun menceritakan kembali pengalaman itu sungguh membuat hati kami berdua merasa menyesal sekali Adi priyadi, beginilah pengalaman Kami di Istana Mataram ketika kami menemui dia jeng Wandansari, Maheso Seto lalu bercerita Dengan melakukan perjalanan cepat, dalam waktu yang tidak terlalu lama Maheso Seto bersama istrinya Rahmini, dapat tiba di ibu kota Mataram Mereka segera menuju ke Istana Kerajaan dan langsung mengunjungi keputaran di mana Puteri Wandansari tinggal Tentu saja mereka berdua dihentikan oleh para pengawal yang berjaga di luar pintu gerbang taman keputaran yang menjadi bagian depan dari keputaran Berhenti Siapakah handika berdua dan ada kepentingan apa datang berkunjung ke keputaran yang merupakan daerah larangan bagi orang luar bentak kepala Jaga sambil melintangkan tombaknya menghalangi suami istri itu memasuki pintu gapura Kami adalah suami istri Maheso Seto dan Rahmini Kami masih terhitung kakak-kakak seperguruan dari Puteri Wandansari dan kedatangan kami adalah untuk berkunjung kepada Puteri Wandansari Hmm, tidak mudah untuk menghadap Seng Puteri tanpa izin dari Istana Andika Berdua pergi saja menghadap para pengawal istana untuk mendapatkan izin itu yang akan diberikan oleh kepala pengawal dengan restu Seng Prabu Rahmini mengerutkan alisnya Kami adalah kakak-kakak seperguruan di Ajeng Wandansari Sebaiknya seorang di antara kalian pergi melapor kepada Seng Puteri dan pasti ia akan suka menerima kami Kalau nanti Seng Puteri mendengar bahwa kalian menolak kunjungan kami, kalian tentu akan mendapat marah besar dari Seng Puteri Mendengar ucapaan Rahmini itu, kepala jaga memandang ragu dan akhirnya dia berpesan kepada anak buahnya untuk berjaga-jaga Silakan Andika berdua menunggu di sini, aku akan melaporkan kepada Gusti Puteri, katanya kepada Maheso Seto dan Rahmini Dua orang suami istri itu mengangguk dan mengucapkan terima kasih Kepala jaga itu masuk ke dalam taman, lalu ke belakang di ujung taman Tak lama kemudian dia muncul dan bergegas keluar menemui Maheso Seto dan Rahmini Gusti Puteri berkenan menerima Andika berdua Silakan masuk ke dalam taman Di sana Gusti Puteri telah menunggu, dia menuding ke arah bangunan bertembok putih Terima kasih, kata Maheso Seto dan bersama Rahmini Dia lalu melangkah, memasuki taman yang indah dan luas itu dan pergi ke arah bangunan seperti yang ditunjuk oleh kepala jaga Dua orang laki-laki yang bekerja sebagai juru taman memandang kepada suami istri itu dengan heran Mereka merasa heran mengapa ada seorang pria yang diijankan masuk, padahal keputeraan itu merupakan tempat yang terlarang bagi pria dari luar Akan tetapi karena pria itu datang bersama seorang wanita dan mereka melihat kepala jaga tadi sudah melapor ke dalam Mereka pun tidak dapat berbuat sesuatu dan hanya melanjutkan pekerjaan mereka merawat tanaman bunga-bunga yang memenuhi taman itu Setelah tiba di dekat bangunan, mereka berdua melihat Puteri Wandansari duduk seorang diri di bawah bangunan terbuka yang berada di tepi sebuah kolam ikan yang penuh dengan bunga teratai dan ikan emas Puteri Wandansari agaknya sedang memberi makan ikan emas, menaburkan makanan itu ke air dan banyak sekali ikan emas berwarna merah, kuning putih dan hitam berebutan makanan membuat air berkecipak Seng Puteri segera bangkit berdiri ketika melihat munculnya dua orang itu Ia menyambut mereka dengan sikap yang tidak terlalu gembira, akan tetapi juga dengan senyum lembut Agaknya ia belum dapat melupakan betapa ketika berada di pondok resi limut manik Kedua kakak seperguruan ini pernah menyangkanya berbuat yang bukan-bukan dengan Sutejo Dan hendak memaksanya untuk menyerahkan pedang pusaka kartika sakti dan kitab pelajarannya Bagian 28a, kiranya kakak Maheso Seto dan Mbak Kayu Rahmini yang datang berkunjung Bagaimana kabarnya dengan keadaan Bapak Guru? Ia bertanya tentang keadaan gurunya, bukan tentang keadaan mereka berdua Pertanyaan ini saja sudah menunjukkan bahwa hatinya tidak begitu seorang menyambut kunjungan mereka berdua Dan tentu saja terasa oleh Maheso Seto dan Rahmini Keadaan Bapak Guru baik-baik dan sehat saja, dia jengwandansari, kata Maheso Seto Bahkan kedatangan kami ini adalah untuk melaksanakan perintah Bapak Guru Kata Rahmini dengan suara agak ketus karena ia pun merasakan sikap Puteri Wandansari yang menyambut mereka dengan tawar itu Hem begitukah kata Puteri Wandansari tanpa mempersilahkan mereka duduk Apakah perintah Bapak Guru itu ada sangkut lautnya dengan aku? Suara Puteri Wandansari juga terdengar ketus, mengimbangi suara Rahmini Melihat sikap kedua orang wanita itu sudah mendatangkan suasana panas, Maheso Seto lalu berkata dengan suara tenang dan sikap sabar Sesungguhnya begini, dia jengwandansari Kami berdua hanyalah utusan Bapak Guru untuk menemuimu, menemuiku Ada urusan apakah Bapak Guru mengutus kalian untuk menemuiku? Bukan lain, urusan pedang pusaka Kartika Sakti, dia jeng Bapak Guru mengutus kami untuk minta kepadamu agar engka suka menyerahkan pedang pusaka dan kita pelajarannya itu kepada kami untuk kami serahkan kepada Bapak Guru Pusaka itu adalah pusaka perguruan Jatikusumo, dia jeng maka yang berhak menyimpan hanya Bapak Guru sebagai ketua perguruan Jatikusumo Dan engka sebagai murid termuda harus mematuhi perintah Bapak Guru Sambong Rahmini Mereka bicara sambil berdiri saja dan kini Puteri Wan Dansari menegakkan tubuhnya dan matanya mengeluarkan sinar penuh keberanian Sudah kukatakan saat kita saling bertemu di pondok Eang Guru Resi Limut Manik dahulu, Kakang Maheso Seto dan Mbak Kayu Rahmini Bahwa pedang dan kitab Kartika Sakti itu adalah pemberian Eang Resi kepada aku Eang Resi memberikan benda pusaka itu sebagai pesan terakhir sebelum meninggal dunia Dengan pesan agar aku memiliki pusaka itu dan mempergunakannya untuk menentang kejahatan dan terutama untuk membela kerajaan Mataram Aku tidak berani menentang pesan Eang Resi Pedang pusaka dan kitabnya itu adalah haku, diberikan langsung oleh Eang Resi Karena itu tentu saja tidak akan kuserahkan kepada siapapun juga akan tetapi Andika adalah murid Jatikusumo dan yang minta pusaka ITN adalah guru kita ketua Jatikusumo Pedang pusaka itu merupakan pusaka perguruan Jatikusumo Dia jeng, ingatlah, apakah Andika hendak berkhianat terhadap perguruan sendiri kata Maheso Seto yang mulai marah karena seperti yang dia khawatirkan sebelumnya Puteri Wan dan Sari tidak mau menyerahkan pusaka itu Aku tidak mengkhianati siapapun juga Bahkan, kalau ku serahkan pusaka itu kepada seseorang, berarti aku telah mengkhianati Eang Resi Tidak, Kakang Maheso Seto, aku tidak memberikan pusaka itu kepadamu Ah, kalau begitu jelaslah sekarang Sikapmu ini menunjukkan bahwa engkau memusuhi Jatikusumo Maka ada benarnya lah dugaan bahwa engkau telah bersekongkol dengan Sutejo untuk membunuh Eang Resi dan mencuri dua pusaka itu Yaitu Kitab Bajra Kirana dan Kitab Kartika Sakti berikut pedangnya teriak Rahmini sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka Puteri Wan dan Sari Merah sepasang pipi yang halus itu, berkerut sepasang alis yang hitam kecil melengkung itu dan sepasang metu bintang itu mengeluarkan sinar kemarahan Mbak Yurahmini, tutup mulutmu yang lancang itu Kalau kalian berdua datang hanya untuk membuat ribut, aku usir kalian Keluarlah dari sini Engkau berani mengusir kami, kakak-kakak seperguruanmu yang dulu ikut mengajarmu Aku tidak akan pergi sebelum membawa pedang dan Kitab Kartika Sakti Kalau perlu akan kuambil dengan kekerasan karena kami telah memperoleh purbawa sesadari Eang Guru sesuka mulah Kalau engkau menggunakan kekerasan, akan ku lawan jawab Puteri Wan dan Sari Wan dan Sari, berani engkau melawan aku mentak Rahmini Engkau yang mulai, mengapa harus takut hem, murid murtad Akulah yang akan mewakili Bapak Guru untuk menghajarmu Sambut pukulanku Rahmini sudah menerjang dengan ganasnya Wanita ini adalah murid kedua dari bagawan sindu sakti Maka tentu saja ilmu kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi Hanya sedikit di bawah tingkat kepandain suaminya yang menjadi murid pertama Wuut akan tetapi pukulan itu dapat dihindarkan dengan mudah oleh Wan dan Sari yang mengelak dengan gerakan ringan sekali Ketika pukulan kedua menyambar, Wan dan Sari menangkis dengan lengannya Wuut, duk dua lengan itu bertemu dan akibatnya, Rahmini terdorong mundur beberapa langkah Hal ini amat mengejutkan Rahmini, juga Mahaso Seto Tidak mungkin Wan dan Sari yang merupakan murid kelima itu mampu menandingi tenaga sakti Rahmini Kedua orang suami istri ini tidak tahu bahwa dalam kitab Kartika Sakti bukan hanya diajarkan ilmu pedang Melainkan juga ilmu menghimpun tenaga sakti Setelah berlatih beberapa bulan lamanya, kini tenaga sakti Wan dan Sari bertambah besar dan ia pun dapat bergerak dengan cepat Rahmini menjadi penasaran sekali dan juga amat marah Kalau tadinya ia hanya menyerang untuk menundukkan Wan dan Sari, kini ia menyerang dengan sungguh-sungguh dengan niat untuk merobohkan adik seperguruannya yang dianggapnya murtad dan membandel itu Ia lalu mengerahkan Aji Gelap Musti, menyerang dengan dorongan kedua tangannya Haa ii itia melengking nyaring dan dorongan kedua tangannya dengan Aji Gelap Musti itu mengeluarkan angin menderu ke arah Wan dan Sari Akan tetapi putri ini pun mengerahkan tenaganya dan menyambut pukulan itu dengan Aji Gelap Musti pula Ia cepat merendahkan tubuhnya, mendorongkan kedua telapak tangannya ke depan sambil memekik nyaring Yaaaat Des kedua pasang telapak tangan itu bertemu di udara dan kembali tubuh Rahmini terdorong ke belakang Ternyata dalam hal mengadu Aji Gelap Musti, ia pun kalah kuat Maheso Seto yang melihat ini, ikut terkejut Tadinya dia berniat melarang istrinya menyerang dengan hebat sehingga membahayakan keselamatan nyawa putri itu Akan tetapi melihat betapa istrinya bahkan terdorong mundur dan kalah kuat, dia pun melompat maju Rahmini juga sudah siap kembali lalu bersama suaminya melancarkan pukulan gelap Musti lagi Akan tetapi kini mereka menggabungkan tenaga dan dalam saat yang bersamaan mereka mendorongkan kedua telapak tangan ke arah Wan dan Sari Suami istri yang sudah sehati sepikiran itu menyerang secara berbareng dengan Aji Gelap Musti Tidak ada pilihan lain bagi putri Wan dan Sari untuk menghadapi serangan ganda ini kecuali dengan tangkisan Maka ia pun mengerahkan seluruh tenaganya dan menyambut serangan itu dengan Aji Gelap Musti pula Wut, des betapapun besarnya kemajuan dalam hal tenaga sakti yang diperoleh putri Wan dan Sari setelah ia melatih diri dengan ilmu dari kitab Kartika Sari Namun menghadapi dua tenaga yang digabung dari suami istri itu, ia masih kalah kuat dan tubuhnya terdorong mundur sampai terhuyung-huyung Duh Gusti Seruan ini muncul dari mulut seorang pria yang sudah berada di situ dan dia melihat putri Wan dan Sari terhuyung Dia lalu menggunakan tangan kirinya untuk mendorong ke depan, menyambut dorongan dua pasang tangan suami istri itu Dorongan tangan kiri pria itu sungguh amat dasyat Angin bagaikan badai bertiup ke depan menyambut pukulan ganda dengan Aji Gelap Musti dari suami istri itu dan terjadilah benturan tenaga sakti yang amat dasyat Belah aar akibatnya, Maheso Seto dan Rahmini terlempar sampai 4 meter jauhnya dan terbanting ke atas tanah Tidak kuat mereka menahan tenaga dorongan yang keluar dari telapak tangan pria itu Mereka tidak terluka namun terkejut bukan main Guru mereka sendiri saja tidak mungkin dapat menyambut tenaga mereka yang dipersatukan dalam Aji Gelap Musti Apalagi hanya dengan tangan kiri dan menyebabkan mereka terpental sampai jauh Maklumlah mereka bahwa mereka berhadapan dengan seorang yang amat sakti mandraguna Mereka merangkak bangun, saling bantu dan keduanya memandang kepada pria itu Dia seorang pria yang berusia sekitar 50 tahun, berwajah tampan dan bundar, sepasang matanya mencorong seperti mati seekor naga sakti, gerak-geriknya lembut Dan pada wajah yang tampan dan halus itu terkandung wibawa yang teramat kuat Pakainya sederhana, namun masih dapat dikenali sebagai pakaian seorang raja Tahulah Maheso Seto dan Rahmini dengan siapa mereka berhadapan Pria yang demikian tampan dan berwibawa, memiliki kesaktian yang hebat, tentu bukan lain adalah Seng Prabu Pandan Cokro Kusumo atau Sultan Agung Mataram sendiri Tanpa terasa sepasang kaki mereka gemetar Sultan Agung memandang kepada puterinya dan merasa lega melihat puterinya tidak terluka Wandansari, siapakah kedua orang ini dan apa yang telah terjadi di sini Puteri Wandansari bukan seorang darah yang cengeng Ia tidak ingin mengadukan sikap kedua orang itu kepada ayahandanya Bagaimanapun juga mereka adalah kakak-kakak seperguruannya dan urusannya dengan mereka adalah urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan ayahnya Maka ia tidak ingin ayahnya yang menjadi raja yang agung itu mencampuri urusan pribadinya Kan Jeng Rama, mereka adalah kakak Maheso Seto dan Bakayu Rahmini, dua orang kakak seperguruan hamba sendiri Mereka datang untuk suatu urusan pribadi dan terjadi sengketa di antara kami Seng Prabu yang arif bijaksana itu segera mengetahui bahwa puterinya tidak ingin dia mencampuri urusannya Maka dia pun memandang kepada suami istri itu dan berkata dengan suara lembut namun penuhi bawa Mengingat bahwa kalian adalah kakak-kakak seperguruan puteri kami Maka sekali ini kami mengampuni kalian berdua Pergilah dan jangan kembali lagi Sekali lagi kami mendapatkan kalian datang ke sini dan membuat kekacauan Kami akan menangkap kalian dan memasukkan kalian dalam penjara Pergilah suami istri itu membungkuk, menyembah lalu memutar tubuh Meninggalkan taman sari itu dengan kepala ditundukan dan hati merasa jerih Keangkuhan yang sudah meujadi watak suami istri ini tenggelam lenyap ke dalam wibawa yang teramat kuat dari Sultan Agung itu Demikianlah, Adi Priyadi Kami berdua terpaksa meninggalkan di Ajeng Wandang Sari Tidak kuat menghadapi kesaktian dan wibawa Seng Prabu yang teramat kuat Terpaksa kami kembali ke sini dengan tangan hampa Tidak aneh, Seng Bagawan Sindu Sakti berkata sambil menarik napas panjang Tidak mungkin kalian akan mampu menandingi kesaktian Seng Prabu di Mataram Akan tetapi sudahlah, kalau pedang pusaka Kartika Sakti dan kitabnya sudah berada di Mataram Kita boleh relakan saja pedang itu menjadi pusaka Mataram Akan tetapi yang terpenting adalah pecut Sakti Bajra Kirana dan kitab pelajarannya Pecut itu merupakan pusaka utama yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh murid Jatiku Sumo Adi Bagawan Jaladara sudah menjanjikan akan menyerahkan pecut itu kepadaku Hanya tinggal merampas kitabnya dari tangan Sutejo Hal ini harus kita usahakan benar-benar karena pecut pusaka dan kitabnya itu teramat penting bagi perguruan kita Akan tetapi, Bapak Guru Kalau benar Sutejo dan dia jengwan dan sari telah melakukan pembunuhan terhadap yang resi limut manik Apakah kita dapat tinggal diam saja? Perbuatan itu harus dibalas dan pelaku pembunuhan itu harus dihukum kata priyadi Hem, kita tidak boleh sembrono Itu hanya merupakan tuduhan perkiraan adi Jaladara saja Dia menuduh kedua orang muda itu yang membunuh Bapak Guru resi limut manik Akan tetapi sebaliknya Sutejo dan Wan dan Sari mengatakan bahwa adi Jaladara dan taman temannya yang membunuh Bapak Resi Sebelum mendapatkan bukti-buktinya, tidak boleh kita menjatuhkan tuduhan kepada siapapun juga Akan tetapi bagaimana kita akan mampu mencari buktinya, Bapak Guru? Bukti maupun saksi atas pembunuhan terhadap yang resi limut manik dan kedua orang cantriknya itu sama sekali tidak ada Dan kedua pihak yang dituduh telah menyangkal melakukan pembunuhan itu Siapakah di antara kedua pihak itu yang harus kita percaya? Tanya pula priyadi Melihat betapa dua buah kitab pusaka dan pedang kartika sakti berada di tangan Sutejo dan Wan dan Sari Sudah merupakan bukti bahwa mereka berdua itu yang telah membunuh R.C. kata Rahmini yang masih panas hatinya karena dikalahkan oleh Wan dan Sari ketika bertanding satu lawan satu Hem, kita tidak boleh mengambil kesimpulan dengan alasan yang masih mengambang Kita lihat saja perkembangannya nanti Akhirnya yang bersalah tentu akan tampak juga, kata bagawan sindu sakti Kita akan melihat perkembangannya, kata pria di dalam hati Aku akan melihat perkembangannya Aku tidak boleh tergesa-gesa dan tidak akan bertindak sebelum pecut sakti Bajra Kirana kembali ke perguruan Jatikusumo Demikian pemuda isi berpikir dan mengambil keputusan Pryadit melanlutkan latihan-latihannya di malam hari, di tempat tersembunyi, jauh di luar perkampungan Jatikusumo Sikapnya masih biasa saja sehingga baik gurunya maupun para saudara seperguruannya tidak ada yang mengetahui rahasianya Sutejo menjadi penasaran sekali Kalau dia dimusuhi oleh para murid Jatikusumo karena mereka hendak merampas kitab Bajra Kirana, hal itu masih dianggapnya wajar saja Dia pun dapat memaklumi dan percaya bahwa pecut sakti Bajra Kirana memang sejak dahulu menjadi pusaka perguruan Jatikusumo Sehingga karena amat menjunjung tinggi pusaka itu dan mungkin patuh akan sumpah sebagai murid Jatikusumo Mendiang gurunya, Bagawan Sidik Paningal tidak berani melawan ketika Bagawan Jaladara menghajarnya dengan pecut pusaka itu Bahkan Seng Resilimut Manik sendiri pun agaknya segan melawan ketika dia dikeroyok oleh Bagawan Jaladara yang memegang pecut sakti Bajra Kirana bersama kawan-kawannya Akan tetapi, hal yang membuat dia penasaran sekali adalah tuduhan mereka bahwa dia bersama Puteri Wan dan Sari telah membunuh Resilimut Manik Tuduhan keji, pikirnya Dia pun mengerti bahwa semua ini tentuulah Bagawan Jaladara yang memutar balikan kenyataan Hatinya menjadi panas sekali Dia telah menerima pesan terakhir Resilimut Manik Selain menerima kitab Bajra Kirana dan harus menguasai ilmu itu, dia pun harus merampas pecut sakti Bajra Kirana yang kini berada di tangan Bagawan Jaladara Bukan itu saja Dia pun harus membalas kematian gurunya, Bagawan Sidik Paningal dan Eyang gurunya, Resilimut Manik yang telah lewas di tangan Bagawan Jaladara dan kawan-kawannya Dia harus mencari Bagawan Jaladara dan harus melenyapkan orang itu dari permukaan bumi selain merampas pecut sakti Bajra Kirana Orang seperti itu amat berbahaya bagi orang lain kalau dibiarkan hidup Tidak, dia bukan semata metu benci kepada Bagawan Jaladara Kalau dia hendak membunuhnya adalah karena orang itu memang jahat sekali, dan berbahaya bagi Mataram, berbahaya bagi orang-orang lain Seorang yang sakti akan tetapi tidak menggunakan kesaktiannya untuk menentang kejahatan adalah seorang yang amat berbahaya bagi umum Karena kalau dia mempergunakan kesaktiannya untuk melakukan kejahatan, maka akibatnya akan hebat dan mendatangkan malapetaka bagi orang-orang lain Siang hari itu tidaklah terik seperti kemarin Langit penuh awan mendung yang tebat menghitam sehingga sinar matahari tidak dapat menembus sepenuhnya Cuaca menjadi gelap Dia melanjutkan perjalanannya dengan cepat, akan tetapi daerah itu jarang terdapat dusun Bahkan setelah hari menjadi sore dan turun hujan deras, dia berada di jalan yang menerobos hutan lebat Biarpun malam baru saja datang, cuaca sudah gelap sekali Hujan turun bagaikan dituang dari langit Sutejo berteduh di bawah sebatang pohon dadap yang besar Akan tetapi daun pohon itu tidak cukup lebat untuk melindunginya Bahkan air yang berjatuhan melalui daun-daun pohon itu besar-besar Melihat ada sebatang pohon pisang tak jauh dari situ Dia lalu meraih sehelai daun pisang dan mempergunakan daun itu sebagai payung Payung daun pisang itu lumayan juga, dapat melindungi kepala dan mukanya Hujan semakin deras Kini datang angin Badai yang amat kuat sehingga pohon-pohon besar di hutan itu seperti mabok Seperti penari yang mabok Condong ke kanan dan ke kiri Seperti hendak amruk Seperti ratusan raksasa yang hendak menubruknya Kadang tampak kilat bercahaya di susul geledek menyambar dengan suara menggelegar Dalam cahaya kilat itu sejenak Sutejo dapat melibat keadaan Akan tetapi hanya sekilat lalu gelap kembali Guntur dan kilat semakin sering dan badai tidak meredah Titik-titik air yang menyerangnya terasa di badan seperti tusukan jarum-jarum Pakaian Sutejo basah kuyuk Bukan hanya yang melekat di tubuhnya Bahkan buntalan pakaiannya juga basah dan tentu menembus Membasai semua pakaian bekalnya Karena maklum bahwa dengan berdiri di situ Dia pun tetap kehujanan dan tidak akan ada gunanya Apalagi malam telah tiba Maka Sutejo lalu melangkah maju Menggunakan cahaya kilat yang sering menerangi segalanya itu Untuk tetap melangkah di atas jalan yang becek itu Dia harus mencari tempat perlindungan Untuk menghindarkan serangan hujan Untuk bermalam Syukur kalau dia dapat menemukan sebuah dusun Atau setidaknya sebuah gardu untuk tempat berteduh dan beristirahat Dia melangkah maju terus Kadang-kadang terpaksa harus berhenti untuk menunggu sinar kilat Agar dia tidak terperosok ke dalam parit atau solokan Tiba-tiba, di antara suara menggelegarnya guntur yang bersahut-sahutan Dia mendengar jerit suara wanita Tak salah lagi, yang menjerit itu adalah wanita Datangnya dari arah kiri, dari dalam hutan Jerit itu terdengar lagi Sutejo tidak ragu-ragu lagi lalu melompat ke kiri di bawah sinar kilat Sambil merabah-rabah dan mengandalkan penerangan halilintar Dia terus berlari ke depan, ke arah suara tadi Akhirnya, dia melihat cahaya berkelap-kelip di kejauhan Tentu ada sebuah rumah dengan penerangannya di sana Dia maju terus, merabah-rabah dan kadang lari dan melompat kalau ada cahaya terang Akhirnya dia tiba di luar sebuah pondok yang amat sederhana Terbuat dari bilik anyaman bambu, tihang-tihangnya juga dari bambu, payonnya dari daun kelatas Jendela rumah itu terbuka dan dari situlah sinar sebuah lampu menyorot keluar dan tampak oleh Sutejo tadi Dia lalu menghampiri jendela, tidak perlu melangkah hati-hati karena suara badai yang menggerakkan pohon-pohonan cukup hirup pikut menutupi suara jejak kakinya Ada tiga orang laki-laki di pondok itu, mereka duduk di atas bangku-bangku kayu mengelilingi sebuah meja yang sederhana Di sudut tampak sebuah depan bambu dan di atas depan bambu itu tampak seorang gadis muda mendeprok setengah rebah telungkup dengan ketakutan Pakainya sudah koyak-koyak memperlihatkan kulit yang putih mulus dan matanya sepuluh mati seekor kelinci dalam cengkeraman harimau Terbelalak ketakutan Seorang gadis yang putih kuning dan berwajah manis sekali, berusia paling banyak 16 tahun Pandang mati Sutejo kembali kepada tiga orang laki-laki itu Mereka berotot dan tampak bertubuh kuat, kasar Wajah mereka jelas membayangkan orang-orang yang terbiasa dengan tindak kekerasan, kasar dan liar seperti gerombolan penjahat yang biasa Memaksakan kehendaknya kepada orang lain mengandalkan kekerasan dan kekuatan Di pinggang mereka tergantung golok Mereka ternyata sedang memutar dadu, seperti biasa kalau orang-orang sedang bermain judi Kita masing-masing memutar satu kali Yang mendapatkan angka terbanyak, dia menang dan mendapat giliran pertama Yang keluar sebagai pemenang kedua, mendapatkan giliran kedua Dan yang paling kalah mendapat bagian terakhir, kata seorang di antara mereka yang mempunyai luka codet melintang di mukanya Aku mulai memutar lebih dulu setelah berkata demikian Di bawah sinar lampu yaak tidak begitu terang, dia memutar dadu di atas meja Tiga pasang med mengikuti putaran dadu dengan terbelalak dan setelah dadu berhenti berputar, si codet bersorak Angka lima angka pada dadu yang terbanyak adalah enam Maka mendapatkan angka lima, si codet bergembira karena harapan untuk mendapatkan giliran pertama cukup besar Sekarang aku yang memutar, kata orang yang bermuka hitam seperti arang Dia lalu memutar dadu itu, dan setelah dadu berhenti berputar, dia berseru Angka empat, hahaha engkau kalah, giliranmu sesudah aku, haha tawa si codet Masih ada aku, kata orang ketiga yang bibirnya tebal sekali Dia hendak memutar dadu, akan tetapi tiba-tiba ada suara orang dari arah pintu Apa yang kalian pertaruhkan itu? Hayo bebaskan gadis itu, atau aku terpaksa akan menghajar kalian Bertiga-tiga orang itu berlompatan dan memutar tubuh menghadap ke pintu Ternyata pintu pondok itu telah terbuka dan diambang pintu berdiri seorang pemuda yang berpakaian sederhana dan ringkas Baju lengan pendek sebatas siku, celana hitam sebatas lutut dan sehelai sarung dilingkarkan ke pundak Punggungnya menggendong buntalan dan pakaiannya basah kuyuk, dari rambut yang tertutup kain pengikat rambut sampai ke kakinya Melihat seorang pemuda berpakaian sederhana seperti petani berdiri dengan kaki terpentang, sikapnya tenang dan gagah Si codet berkata, Kisanak, kami sedang bersenang-senang, tidak menghendaki keributan Maka jangan engkau mengganggu Kami kalau engkau mau, mari ikut bersenang-senang dengan perawan ini dan engkau mendapatkan geliran yang terakhir Bagaimana, Kisanak? Hahaha, kawan, engkau beruntung Tanpa ikut bersusah payah ikut menikmati daging kijang muda, hahaha si bibir tebal menyeringai Sutejo menjadi muak dan mukanya berubah kemerahan, sinar matanya berapi Keparat busuk kalian Nimas, cepat engkau lari keluar dari sini katanya sambil menguak pintu lebar-lebar Gadis yang sedang ketakutan itu dengan tubuh menggigil turun dari dipan Memegangi kain yang robek di bagian dadanya, lalu berlari hendak keluar dari pintu Akan tetapi si muka hitam sudah melompat dan menghalanginya, hendak menangkapnya Akan tetapi pada saat itu, kaki Sutejo mencuat dan tepat menghantam pinggul si muka hitam Duk tubuh si muka hitam terjerembap dan terbanting menelungkup, gadis itu terus berlari keluar dari pintu yang terbuka menghambur ke dalam kegelapan malam Jahanam si bibir tebal dan si codet menjadi marah, mencabut gelok masing-masing dan menyerang kepada Sutejo Akan tetapi dengan cepat Sutejo mengelap ke samping, lalu dari samping kedua tangannya menyambar, yang kiri menonjok dada bibir tebal, yang kanan menampar leher si codet Duk, plak kedua orang itu terpelanting seperti disambar petir Sebelum mereka dapat bangkit kembali, Sutejo sudah menyusulkan dua kali tendangan ke arah mereka Des, des tobaat doa orang itu berseru kesakitan dan pada saat itu, si muka hitam sudah menghantam lampu gantung dengan goloknya Lampu itu pecah dan padam sehingga keadaan dalam pondok itu gelap tekat Keadaan ini dipergunakan oleh tiga pencoleng itu untuk melarikan diri berhamburan keluar, tidak berani lagi melawan pemuda yang dikdaya itu Sutejo mengejar keluar Dia bingung karena malam gelap sekali dan dia tidak dapat melihat kemana larinya gadis tadi, juga kemana larinya ketiga orang jahat itu Dia masih mengkhawatirkan keselamatan gadis yang tadi hampir menjadi korban perkosaan Tiba-tiba terdengar lagi jeritan wanita Jeritan itu yang menolong Sutejo menentukan arah Dia melangkah dengan kedua lengan dijulurkan ke depan agar jangan sampai menubruk pohon Ketika kilat bercahaya dia dapat melihat tubuh wanita itu di depan, tubuh yang merontah-rontah dari cengkeraman dua tangan kasar pria Kilat padam dan dalam kegelapan dia pun melompat ke depan Tangannya bertemu dengan kulit daging yang lembut, yaitu bagian perut wanita itu Tangannya merabai terus dan bertemu dengan sebuah lengan kokoh yang merangkul wanita itu Cepat ditangkapnya lengan itu Dan direnggutnya lepas dari rangkumannya terhadap wanita itu Kilat menyambar dan bercahaya kembali Tepat pada saat itu dia melihat betapa seorang laki-laki feng bercodet di mukanya itu mengayun tangannya yang memegang golok ke arah kepalanya Sutejo cepat menggerakkan tangan kirinya menyambut tangan yang memegang golok itu Ditangkapnya tangan itu pada pergelangannya dan pada saat itu kilat padam lagi Dalam kegelapan, Sutejo mengerahkan tenaganya dan menekuk lengan itu Orang itu mengeram dan mengerahkan tenaganya, namun mana mungkin dia dapat melawan tenaga Sutejo yang penuh hawa sakti itu Lengan, itu tertekuk dan tiba-tiba orang itu mengeluarkan pekek kesakitan lalu roboh terguling Sutejo melepaskan pegangannya dan hanya mendengar orang itu bergulingan di atas tanah Ketika kilat bercahaya lagi, dia melihat orang itu merangkak pergi melarikan diri Dan pada saat itu, dua lengan yang kecil mungil merangkulnya dengan menggigil Tolonglah aku, selamatkan aku Suara wanita itu gemetar dan ia melekatkan tubuhnya pada tubuh Sutejo minta perlindungan Sutejo tiba-tiba merasa sesuatu yang aneh Jantungnya berdebar ketika tubuh yang lunak dan hangat itu menempel di tubuhnya Ketika debar jantung wanita itu terasa olehnya Belum pernah selama hidupnya dia berdekatan dengan wanita dan pengalaman ini membuatnya berdebar tidak karuhan Akan tetapi cepat dia dapat mengatasi kebingungannya dan cepat tangannya mendorong kedua pundak wanita itu Dengan gerakan lembut agar tubuh wanita itu tidak lagi melekat pada tubuhnya Engkau kah ini, Nimas? Engkau yang tadi berada di pondok benar Tolong selamatkanlah aku Terdengar wanita itu berkata lirih Suaranya masih gemetar bercampur isat Tentunya ketakutan setengah mati Merasa ngeri karena baru saja terbebas dari dekapan seorang laki-laki yang sudah berubah liar seperti seekor serigala Jangan takut, Nimas Orang jahat itu telah pergi Mari kita masuk ke pondok itu Hujan masih amat derasnya dan di luar gelap Bukan main, ketika kilat bercahaya Sutejo dapat melihat pondok itu dan dia menuntun gadis itu menuju ke pondok Akan tetapi karena ketakutan yang amat sangat Gadis itu merapatkan tubuhnya pada Sutejo seperti seorang anak kecil minta perlindungan ibunya Terpaksa dia merangkul pundak gadis itu untuk menenteramkan hatinya dan menuntunya masuk ke dalam pondok yang pintunya terbuka lebar itu Mereka masukku dalam pondok dan Sutejo merabah-rabah sampai tangannya menyentuh ujung meja Dia merabah-rabah dengan girang menemukan sebuah geretan pembuat api di atas meja Segera dibuatnya api dan di bawah penerangan kecil ini dia mengambil lampu yang tadi dipukul pecah oleh penjahat Ternyata lampu itu masih dapat dipergunakan yang pecah Hanya semprongnya saja Tempat minyak dari kuningan itu tidak rusak dan masih mengandung minyak hampir penuh Lalu disulutnya lampu itu Sementara itu, gadis tadi tidak pernah melepaskan lengan Sutejo Seperti seekor lintah ia melekat pada Sutejo Setelah menaruh lampu di atas meja dan menutup daun pintu dan jendela agar lampu yang tidak bersemprong lagi itu tidak padam oleh angin Baru dia merasa betapa gadis itu masih terus memegangi lengannya dan ikut kemanapun dia bergerak Lepaskan lenganku, Nimas Jangan takut, bahaya sudah lewat, air, Denmas Jangan tinggalkan aku sendiri, kemanapun Anika pergi, aku ikut, Sutejo tersenyum Aku tidak akan meninggalkanmu malam ini dan jangan panggil aku Denmas Aku seorang biasa seperti engkau Jangan takut, aku akan menjaga di sini sampai pagi dan kalau tiga orang itu berani kembali ke sini, tentu akanku hajar Duduklah di atas depan itu, aku akan membuat api unggun untuk mengusir hawa dingin Sutejo menarik lengannya terlepas dari pegangan gadis itu dan gadis itu lalu melangkah ke depan dan duduk di situ sambil tiada hentinya memandang kepada Sutejo Dua di antara tiga buah kursi kayu itu dipatah-patahkan oleh Sutejo, ditumpuk kemudian dibakar, dibuat api unggun Setelah api unggun bernyala dengan baik sehingga pondok itu menjadi terang dan ada sedikit hawa hangat mengurangi kedinginan Sutejo tampak puas dan barulah dia duduk di bangku atau di kursi kayu yang tinggal sebuah itu Ketika dia mengangkat muka pandang matanya bertemu dengan pandang matu gadis itu Sepasang matu yang bening dan indah menatapnya dan Sutejo agak terpesona Tak disangkanya bahwa gadis itu seorang yang cantik manis Wajahnya ayu dan manis sekali Tubuhnya yang terbungkus kain yang koyak di sana-sini terutama di bagian dada sehingga tangan kiri gadis itu selalu memegangi dan merapatkan kain yang basah Kuyuk itu tampak membayang dibalik kain yang basah Tubuh yang sintal dan padat, kulitnya putih kuning mulus seorang gadis dusun yang benar manis Ketika pandang mati mereka bertemu, gadis itu menundukan mukanya yang berubah kemerahan dan ia tersipu Kakang mas, saya mengucapkan banyak terima kasih kepadamu Engkau telah membebaskan saya dari cengkeraman iblis, dari malapetaka yang lebih mengerikan daripada maut Entah bagaimana saya akan dapat membalas budi kebaikan kakang mas ini, gadis itu terisak karena terharu Sudahlah, Nimas, apa yang kulakukan itu hanyalah pemenuhan kewajibanku Aku berkewajiban untuk menolong wanita mana saja yang terancam bahaya seperti yang kau alami tadi Kalau hendak berterima kasih, berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang menuntunku ke sini sehingga aku dapat menolongmu Hanya Gusti Allah yang memungkinkan aku menolongmu, yang memberi kekuatan kepadaku untuk menolongmu Engkau siapakah, Nimas? Dan mengapa pula bisa sampai di sini dan terjatuh ke tangan tiga orang penjahat itu namaku Sumarni, aku dari dusun di timur itu Aku baru pulang dari dusun tetangga, pulang dari mengunjungi kerabatku Akan tetapi aku kemalaman dan di tengah perjalanan turun hujan Aku terpaksa berteduh di bawah pohon, lalu muncul tiga orang itu Mereka menangkapku dan menyeretku ke dalam hutan lalu ke pondok ini, dia menggigil teringat akan pengalamannya itu Dan, kalau aku boleh bertanya, Andika sendiri siapakah, Kakang Mas namaku Sutejo, seorang perantau yang tidak tentu tempat tinggalnya Jawab Sutejo dan agar perhatiannya terhadap gadis itu dapat meralih, dia lalu membuka buntalan pakaiannya Memeras pakaian itu sampai airnya habis dan merentangkan pakaian yang masih lembab itu ke dekat api unggun agar menjadi kering Asyik benar dia dengan pekerjaannya ini sehingga dia tidak tahu betapa Sumarni mengamatinya dengan sinar mata penuh kagum Pemuda itu demikian tampan dan gagah, mengingatkan ia akan seorang pemuda yang selama ini tidak pernah ia lupakan Akan tetapi yang selalu mendatangkan perasaan tertusuk nyeri dalam hatinya kalau teringat Terima kasih telah menonton!